Halo, Bu Risma. Teman-teman dari Bandung, sudah gabung ya? Halo, teman-teman yang sudah gabung. Selamat pagi, Mbak Tami. Selamat pagi, Mbak Tami. Selamat pagi, Mbak Tami. Halo, pagi. Halo juga. Pagi, Mbak Tami. Coba aja, Pak, lagi. Kita silaturahmi dulu. Makan pagi. Makan pagi. Tenang bisa ketemu ya, walaupun di udara nih. Pagi. Pagi yang sudah gabung di seluruh Indonesia. Pagi. Pagi. Pagi yang sudah ada. Tadah. Halo. Mbak Tami, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. 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 Saling sapa dulu ya. Karena jarang-jarang ketemu sekarang kita ya. Lupa, Pak. Mau dimulai. Pak Saifudin. Juru dimasuk-masuk. Halo, Pak. Ya, halo. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini nih, ada. Pak Saifudin. Iya. Ada Padar Suno. Siap. Ayu, ya, apa. Assalamualaikum. Jauh dari Jogja. Halo, Tamso. Pembasisial Provinsi Lampung. Lampung, hadir, Tamso. Iya, halo. Halo, saya. Bawa beberapa teman. Kayak bawa rongkong. Kita lewat udara dulu ya. Siap. Semangat ya. Ada Ibu Rahmi Nurhanifa. Nampak pacahku. Assalamualaikum, Bu Tammi. Iya, halo. Pak Mulia Adira Harjo. Ada Pak Nurwan Adi. Banyak nih gabung ya. Pembasisial Provinsi Lampung. Sudah 270. Ya. Pak Indonesia. Masih, Pak Indonesia. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, salam Halo, Pak Ali Halo, selamat pagi Halo, selamat pagi Salam dari Pancos Mas Padang Pariaman Padang Pariaman, halo teman-teman Padang Pariaman Timur Pancos Mas Banjarmasin Pancos Mas Banjarmasin, halo Halo, BNPB BNPB Halo BNPB BNPB, halo Selamat pagi Bapak-Ibu Hari dari Jogja Mas Jogja Selamat pagi Tidak dapat bergabung Oh, di besok Oh Jadi berarti sudah terpantel di sana Selamat pagi Ambar Setiawan dari Sleman Halo Sleman Selamat pagi Teman-teman dari Jogja Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi 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 Aku diajar si munit Selamat pagi Pagi Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Pagi. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. 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 Oke, selamat menikmati Kaidi dari Timur Sampai jumpa Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Untuk kita Dari Terima kasih Kepada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanti Sehingga Terima kasih Selamat pagi Terima kasih 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 Jadi ini adalah judul hari ini, saya akan coba membagi menjadi dua hal, yang pertama saya akan berbagi bagaimana sih kualitas apa sih sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita mau punya kemampuan di dalam berbicara di depan banyak orang atau public speaking, dan juga nanti kita ada kerangkanya bagaimana kita justru bisa semakin meningkatkan. Next. Kalau tadi sudah sempat disebut, kita semua sekarang eratnya digital, ini silakan kalau mau melanjutkan silaturahmi nantinya ini adalah pelakon digital saya. Silakan nanti kalau selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin bisa dilanjutkan. Silakan next. Oke, langsung aja hari ini saya berbagi. Yang pertama, kenapa saya pilih kata influential? Karena sebenarnya kalau kita menggunakan yang namanya public speaker, public speaker yang baik itu justru public speaker yang bisa mempengaruhi. Makanya kalau dengar kata influencer, sekarang paling terkenal kan kalau misalnya di dunianya Instagram, YouTube, atau di dunianya media industry atau kreatif industry, influencer menjadi salah satu hal yang penting sekarang ini. Makanya saya juga mau memakai kata ini, bagaimana sih kita menjadi influential public speaker. Peter Kauri sebenarnya sudah menciptakan atau sudah menemukan ada enam kualitas bagaimana seorang presenter atau public speaker itu bisa punya kemampuan public speaking yang bisa mempengaruhi. Dan saya akan menambahkan satu kriteria di sini, yaitu bi-culturally. Selanjutnya. Yang pertama, itu adalah kualitas yang pertama adalah autentik. Sebenarnya kalau mau jadi pembicara yang baik atau menjadi pembicara yang bisa mempengaruhi adalah kita harus bisa punya kemampuan yang autentik. Kemampuan yang autentik itu kemampuan apa sih? Sebenarnya kemampuan autentik itu adalah kemampuan di mana kita harus menjadi pembicara atau presenter yang jujur, kita harus jinin. Kalau kata lain ya, sebenarnya yang namanya manusia atau kita jadi human being, kita selalu demen apapun yang real kan. Makanya kita nggak suka barang kawe. Nah, itu kaitannya sekali sebenarnya. Makanya kita selalu suka barang yang real, itu juga sama. Kalau jadi presenter, jadi pembicara, kita juga harus jujur, kita harus jinin, kita harus autentik. Kita jangan jadi orang yang justru mungkin palsu atau kita jadi orang yang mungkin tidak seperti aslinya. Nah, untuk menjadi orang real, bagaimana sih? Sebenarnya untuk menjadi orang real, itu akan memudahkan kita juga untuk terhubung atau kita berpikir atau kita justru bisa merasakan audiensnya kita. Karena kita sama-sama real, kita sama-sama manusia, kita nggak jadi orang palsu. Makanya autentik itu menjadi hal yang penting. Next. Passion, ini juga salah satu adalah kualitas yang sangat penting. Kalau kita ngomongin passion, itu adalah mengenai semangat. Dan kalau kita jadi pembicara, kita harus punya semangat. Semangat tentang hidup kita, semangat tentang topik kita, semangat tentang apa yang kita akan diskusikan, dan kita juga bersemangat untuk menceritakan apa yang kita bisa bagikan. Jadi, semangat itu akan sangat penting. Karena kalau kitanya justru lemes, lesu, nggak ada semangatnya, pada saya jadi pembicara, atau pada saya jadi presenter, bagaimana audiens akan menikmati pembicaraan kita, atau menikmati apa yang kita bagikan. Jadi, semangat itu penting. Dan sebenarnya, ada hal yang menarik ketika kita bersemangat dengan hidup kita, kita selalu merasa senang, tertarik dengan hidup kita, itu justru juga akan membantu kita bisa berbagi dengan hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Karena kadang-kadang di dalam pidato, di dalam public speaking, di dalam bibicara di depan umum, kita harus bisa berbagi cerita, kan. Dan cerita di sini adalah kadang-kadang kita bisa pakai cerita dari pengalaman sendiri. Dan cerita dari pengalaman sendiri ini akan menjadi menarik ketika kita punya semangat, makanya. Jadi, semangat itu harus ada di dalam diri kita. Next. Nah, ini kalau kita ngomongin yang rendah hati, ini penting banget. Jadi, pembicara yang punya kualitas untuk bisa mengaruhi adalah harus memiliki kemampuan rendah hati. Namun, jangan lupa, kemampuan rendah hati harus diimbangi juga dengan yang namanya percaya diri dan kuat. Karena kalau kita rendah hati, tapi kita tidak percaya diri dan kuat, nanti jatuhnya kita malah jadi rendah diri. Jadi, kita harus rendah hati, kita harus selalu jadi humble, kita tidak boleh jadi orang yang sombong. Karena kalau kita sombong, sebenarnya akan jadi pembicara yang tidak akan menyenangkan, kan? Jadi, rendah hati itu sangat penting, dan ini justru harus diimbangi, punya kemampuan percaya diri dan kuat. Apa sih kemampuan kuat itu sebenarnya? Kemampuan kuat itu digunakan ketika kita bisa punya kemampuan yang tegas, mengontrol yang namanya ruangan, tapi dengan rasa hormat dan dengan rasa sompan. Karena ketika kita di dalam suatu ruangan, atau kita di dalam suatu area di mana kita harus berbicara di depan banyak orang, ataupun baru sekelompok orang, kita justru harus punya kemampuan di dalam mengontrol suasana di dalam ruangan itu. Jadi, ketika kita berbicara, kita justru harus bisa bicara dengan keras misalnya, dengan suara yang keras, yang bisa terdengar oleh seluruh orang, sehingga audiens itu justru bisa mendengarkan kita. Dan jangan lupa, ketika kita berbicara, kita kan selalu pengennya disukain orang lain. Makanya kita harus selalu punya rasa rendah hati, jangan sampai kita selalu mau menjadi yang lebih baik, lebih hebat, lebih pintar. Tidak. Pembicara yang baik tidak seperti itu. Karena pembicara yang baik sebenarnya ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa bercerita atau kita bisa berdiskusi, di mana itu justru bisa membantu audiens kita menjadi lebih mengerti, lebih punya pengetahuan lebih banyak, lebih punya kualitas atau punya kemampuan lebih baik lagi. Nah, itu sebenarnya poinnya. Jadi, bukan berarti ketika kita berbicara, kita harus selalu tahu atau menjadi orang yang paling tahu atau orang yang paling pintar. Tidak. Makanya rendah hati itu sangat penting. Selanjutnya. Nah, ini juga salah satu yang menarik, kualitas selanjutnya adalah approachable. Approachable itu apa sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin yang namanya approachable, ini adalah pembicara yang justru bisa mengoneksikan diri kita kepada audiens. Jadi, kita bisa gampang untuk didekati oleh audiens kita atau environment kita. Karena sebenarnya kalau kita approachable itu justru itu membuat suasana di dalam public speaking atau suasana di dalam pembicaraan itu menjadi hal yang sangat menyenangkan, menjadi hangat, menjadi ramah. Dan sebenarnya ada beberapa tips lagi yang mau saya bagikan ketika kita mau menjadi pembicara yang approachable, kita justru harus satu, bisa senyum. Makanya isilahnya stand. Satu, kita harus bisa senyum. Kedua, kita harus bisa berbicara. Kedua, kita harus bisa approach. Ketiga, kita harus bisa jadi orang yang baik. Dan yang terakhir sama aja sih sebenarnya balik ke sebelumnya, yaitu down to earth atau humble. Dan ini sebenarnya menarik. Kadang-kadang ketika kita hari dalam suatu acara atau di dalam offline atau online pada hari ini, berusaha mungkin salah satu hal yang menarik kalau kita bicara, kita datang pagian, dan kita mungkin bisa menyapa beberapa audiens yang ada. Jadi justru kalau kita datang pagi, kita kan sudah bertemu mungkin audiens yang sudah datang lebih pagi. Dan audiens yang lebih pagi ini justru bisa kita approach, bisa kita datangi, bisa kita samperin, dan kita bisa nyapa apa kabar, kita lakukan pertanyaan-pertanyaan simple, lagi sibuk apa, dari mana, hal-hal seperti itu. Dan itu sangat membantu sebenarnya. Kenapa? Nanti kalau kita sedang sudah berada di dalam panggung atau di dalam stage, ketika kita melihat beberapa audiens yang tadi kita sapa, kita akan dengan gampang bisa melakukan eye contact dengan mereka. Makanya approachable ini sangat-sangat penting. Kalau di dalam dunia online sekarang ini, kalau saya selalu ketika diundang jadi pembicara, biasanya saya mau banget untuk datang lebih pagi. Karena kalau kita lebih pagi, kita justru bisa lebih menyapa, dengan panitia, kita justru juga bisa melihat para partisipan yang sudah masuk, seperti apa suasananya, ini akan menjadi hal yang penting. Jadi di dunia offline, di dunia online sama saja. Kita harus jadi orang yang bisa approachable, salah satu kuncinya, datang lebih pagi, bertukar, kabar, menyapa sedikit, itu akan sangat membantu. Karena itu akan membuat suasana, akan menjadi lebih hangat, dan menjadi lebih ramah. Next. Dan jangan lupa, ternyata, menjadi public speaker yang berpengaruh, atau yang bisa membantu orang, adalah orang yang punya kemampuan untuk storytelling, atau storyteller bahasanya. istilah kalau dikaitkan ke Indonesia, jadi istilahnya pendongeng. Tapi kita ngolongin, kaitkan dengan NMS Story, itu sebenarnya, dasarnya, ini menarik banget. Kita semuanya sama. Mungkin dari kami, dari kita kecil, kita suka banget kan, yang dengerin namanya cerita. Kita suka banget denger cerita dongeng, baca buku, atau dibacain cerita, dikasih tahu cerita, sama orang tua kita. Ini ternyata yang menjadi kebutuhan dasarnya kita. Kita suka mendengarkan cerita. Makanya, ketika kita jadi pembicara, atau public speaker, kita harus punya kemampuan bercerita. Dan kemampuan bercerita ini sangat penting. Makanya, kadang-kadang, saya suka kaitin kayak ke Instagram. Kenapa sih orang-orang suka banget, ngeliatin Instastory? Karena dipikir-pikir, ternyata Instastory itu, memang, kaitannya emang dengan, basic habitnya kita. Dari kecil kita udah terbiasa, dengerin namanya cerita dan dongeng, makanya kalau kita ngeliat Instastory, itu juga sama. Oh, ternyata, dia lagi ngelakuin ini. Oh, ternyata, dia lagi ke sini. Itu, kayak cerita kan sebenarnya buat kita. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita pakai, di dalam dunia, public speaking, dan gak hanya di dunia offline, tapi di dunia online. Makanya, kita harus punya kemampuan untuk bercerita, atau storyteller. Dan ini, sebenarnya, pendongen yang baik, adalah pendongen yang bisa membujuk, dan bisa mempengaruhi orang lain, untuk melakukan asli. Makanya, kadang-kadang dongeng yang baik itu, justru bisa menghubungkan audiensnya, dengan membangkitkan emosi, dan imajinasi mereka. Makanya, kadang-kadang dongeng itu, biasanya selalu ada, mungkin kalau bahasa gampangnya, ada bumbu-bumbunya. Ada, ada sisi emosionalnya, ada sisi lucunya, ada berbagai macam campur aduk emosi, biasanya ada di dalam suatu cerita. Dan ini yang sebenarnya, sangat membantu, ketika kita memberikan cerita, dan menghubungkan, dengan emosi dari audiens tersebut. Makanya, dengan cerita, itu akan membuat kita, menjadi cocok, atau nyambung bahasa gampangnya, sama audiens kita. Next. Nah, jangan lupa, kalau tadi kita udah ngomongin namanya approachable, kita juga harus bisa, menjadi pembicara yang adaptable. Kalau kita ngomongin pembicara yang adaptable, adalah pembicara yang bisa beradaptasi dengan baik, atau dengan kata lainnya, kita harus jadi pembicara yang fleksibel. Jadi, pembicara yang fleksibel, adalah pembicara yang, ketika membagikan materinya, itu sebenarnya dari awal, harus latihannya tidak dihafal, tapi harus dilatih. Jadi, ketika nanti mungkin ada perubahan situasi, ada perubahan, suasana, akan dengan gampangnya, itu bisa, diadapt, atau bisa diadjust, atau mungkin bisa ada yang sedikit ditambahkan, atau dikurangi. Jadi, makanya pembicara yang baik harus bisa adaptable, harus bisa beradaptasi. Bahkan, saya kadang-kadang suka kasih tipsnya, kalau di dalam ruangan, atau di dalam offline, atau kalau misalnya saya lagi ngajar, atau lagi jadi guest speaker, saya akan perhatikan suasana. Kalau udah terlihat, audiens itu udah mulai agak sedikit, bicara-bicara kecil, atau udah mulai terdengar suara-suara, mungkin selama saya 30 menit berbicara, sudah ada rasa bosan, nah, saya harus mulai melakukan suatu adaptasi nih. Apa yang harus saya lakukan? Saya biasanya langsung melontarkan pertanyaan, dan pertanyaan itu, saya biasanya melontarkan pertanyaan yang sifatnya sangat general, atau yang sangat umum, yang semua orang bisa menjawab, terkait dengan apa yang tadi saya bagikan. Misalnya, saya akan bertanya, apakah sudah ada yang coba pakai YouTube, dengan fitur tag ke orang lain, seperti itu. Nah, hal-hal ini ketika saya buka, itu justru orang akan tertarik lagi, oh, YouTube ya, oh, mungkin ada yang angkat-angkat tangan, kalau misalnya tidak ada yang angkat tangan, biasanya saya akan langsung tanya, coba mungkin, bapak atau ibu yang pakai baju biru, ada yang bisa dibagikan, nggak apa-apa, ini adalah hal yang membuat kita bisa melakukan salah satu interaksi langsung, dan akan membantu suasana kembali lagi, untuk fokus lagi, atau konsentrasi lagi dengan pembicaranya. Jadi, ini adalah hal yang menarik, jadi ini adalah yang penting, sebenarnya ketika kita harus bisa adaptasi, untuk melihat suasana, dan kita harus bisa langsung melakukan aksi di dalam public speaking kita. Lanjut. Nah, ini adalah kualitas yang saya mau tambahkan, sebenarnya ini adalah kualitas yang paling penting menurut saya, karena, kalau kita ngomong negara Indonesia, negara Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan budaya, dan ini adalah salah satu kebanggaan kita, kita harus bangga banget sebenarnya jadi negara Indonesia, menjadi bangsa Indonesia, karena negara kita punya budaya yang banyak, dan sebenarnya budaya yang banyak itu, itu menjadikan suatu negara adalah negara yang kaya, sedangkan kalau saya kasih contoh, saya sudah tinggal hampir tujuh tahun di Australia, Australia itu pun punya budaya yang berbeda-beda, dan mereka sangat menghargai, dan mereka sangat berusaha menampilkan budaya itu, karena beberapa orang dari sini, sebenarnya heritage-nya kan tidak hanya dari Australia, tapi justru heritage-nya dari Eropa, dari US, jadi dari berbagai negara lainnya, tapi beberapa tampilan secara iklan, website, atau social media, mereka selalu berusaha menampilkan model-modelnya, adalah model-model yang memiliki kulit warna yang berbeda-beda, karena mereka mau menunjukkan bahwa negara Australia, adalah negara multi-culture, bukan negara yang cuma satu budaya, tapi negara yang kaya budaya, yang dimana sebenarnya itu, strategi yang sangat pintar, strategi yang sangat menarik, ketika area itu justru bisa membuat, atau menarik sebenarnya wisatawan, atau turis, bahkan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, ketika kita bisa menampilkan, oh negara Australia itu multi-culture ya, budaya-nya banyak, itu akan membuat orang-orang dari negara yang lain, wah nanti kalau saya pindah sana, saya akan aman, pasti ada restoran, dengan restoran dari negara ini, oh nanti kalau saya mau cari bahan-bahan makanan ada, oh nanti saya kalau mau ketemu teman, dari negara saya pasti ada, itu sebenarnya hal yang sangat kecil, ketika mereka menampilkan mereka dalam multi-culture, tapi dampaknya luar biasa, itu yang mereka coba pakai, dan itu sangat membantu sebenarnya di dalam, saya bilang education, ekonomi, bisnis, dan yang lain-lainnya, dan itu akan menjadi hal menarik, kalau balik lagi, ke public speaking dengan nama berbudaya, makanya kita harus selalu punya rasa bangga dulu, wah negara Indonesia ini punya budaya yang banyak, budaya yang luar biasa, makanya kita harus punya rasa bangga, dan mau menghormati pandangan, dan keyakinan, dan perspektif orang lain, karena ketika kita punya rasa hormat, rasa respect, itu akan membantu kita untuk bisa lebih memahami, lebih bisa merkomunikasi, dan berinteraksi secara efektif, dengan orang-orang di bagian budaya yang berbeda, dan ini akan membantu kita, ketika kita berbicara, ketika kita berbagi sesuatu, kita akan memiliki pikiran yang terbuka, dan positif sebenarnya dengan perbedaan yang ada, bukan malah kita punya pandangan yang lebih sempit, atau pandangan yang negatif, tapi itu akan membantu kita punya pandangan yang positif, dan terbuka dengan budaya-budaya yang berbeda, dan ini bahkan akan membantu, kita nanti akan memiliki pengetahuan, yang pandangannya dari perspektif lokal, nasional, bahkan global, karena sekarang eranya digital, kalau kita ngomongin digital, kita sekarang sebenarnya bisa berbicara, nggak hanya cuma misalnya satu daerah di Indonesia, atau nasional di Indonesia, tapi eranya harus mikirnya internasional di seluruh dunia, makanya ketika kita bisa punya kemampuan, menghargai budaya, positif dengan perbedaan ada, ketika kita berbicara dengan orang-orang di seluruh dunia, dengan budaya yang berbeda, pandangan yang berbeda, kita selalu punya rasa yang positif, dan ketika berbagi, kita tidak akan mau berbagi hal-hal yang justru bisa menyakitkan, hal-hal yang justru bisa menyinggung, tapi hal-hal yang justru bisa saling menghormati, ini menjadi hal yang penting, makanya saya rasa public speaking yang baik, terutama kalau kita dari Indonesia, kita harus punya kemampuan berbudaya, dan ini sebenarnya enak banget, kalau di Indonesia, kenapa yang tadi saya bilang, budayanya berbagai macam, kalau budaya berbagai macam, ini sebagainya jadi tempat latihan kita sekali, untuk melihat teman-teman, rekan kerja kita, saudara kita, atau siapapun yang ada di sekeliling kita, dengan berbudaya yang berbeda. Selanjutnya, kalau tadi saya sudah sempat ungkit, yang namanya public speaking dan authentic, ini menjadi hal yang penting, karena ketika kita ngomongin authentic, itu membuat kita justru bisa diterima, kita justru bisa dipercaya, dan juga kita bisa mengembangkan hubungan yang baik, dengan individu yang lain, dengan kelompok yang lain, dan bahkan dengan lingkungan yang ada. Jadi, public speaking dan authenticity, atau authentic, itu menjadi hal yang penting, dan menjadi kualitas, yang sangat mempengaruhi di dalam, menyentuh banyak orang, menyentuh lingkungan di sekeliling kita. Selanjutnya. Nah, kalau tadi saya sudah ngomongin kualitas, sekarang yang saya akan bagikan, justru sebenarnya ada framework-nya, untuk public speaking. Jadi, ini ditemuin sama salah satu, human consulting global company, Singularis Human Consulting, dan dia menemukan framework of public speaking. Framework-nya seperti ini, menarik. Jadi, ke lingkaran, kalau kita bilang yang namanya lingkaran, itu nggak ada tahapnya, nggak ada 1, 2, 3, 4, tapi justru berputar terus. Dan lingkarannya ini, dia bagi menjadi 5, namun, saya tambahkan juga menjadi 2. Nantinya yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah assess, prepare, practice, present, F-off. Engage the network. Kita lanjutkan, yuk, satu-satu. Apa sih itu assess, kalau kita lanjutkan? Kalau kita ngomongin assess, itu adalah kemampuan untuk meng-assess. Ketika kita punya kemampuan assess, kita harus bisa punya kemampuan, mengenali kemampuan kita sebenarnya, sebagai public speaker. Kita kemampuannya apa nih, kalau di dalam berbicara di depan umum, atau berbicara di orang lain. Lihatnya kadang-kadang, kalau mungkin belum ada kesempatan di depan umum, atau orang banyak, lihatnya di teman sendiri dulu aja, di kelompok kita sendiri. Kita punya kemampuannya apa? Kita ngomongnya suaranya keras misalnya. Itu kemampuan yang baik loh. Jadi mungkin kadang-kadang, nggak pakai mic aja, udah beres kan sebenarnya. Atau kita punya kemampuan, kalau ngomong itu bisa ada humornya, humoris misalnya, lucu. Itu kemampuan loh. Karena sebenarnya kalau punya humoris itu, menurut saya itu bakat banget sebenarnya. Terus ada juga kemampuan yang misalnya, percaya diri. Jadi misalnya kalau ngelihat mata orang di sekeliling kita, kita nggak pernah takut. Atau misalnya kalau kita lagi di Zoom meeting kayak gini, kita mau ngelihat ke dalam screen, tapi bukan kayak nunduk, terus ngelihat di bawah meja kita. Enggak. Itu juga kemampuan kan. Terlepas dari kita bisa mengenali kemampuan kita, kita juga harus bisa mengenali, apa sih kekurangannya kita. Dan ini menarik, kalau kita sudah bisa mengenali kekurangannya kita apa, kita latih sebenarnya untuk menjadi suatu peningkatan. Kayak teman saya dulu, itu dia suaranya lembut sekali. Jadi kadang-kadang, kalau misalnya bicara depan umum, dia benar-benar udah khawatir, harus ada mic nih. Harus ada mic, kalau nggak ada mic, gawat nih, nggak kedengeran, dia bilang. Nah, tapi saya bilang, sebenarnya suara lembut itu tetap harus bisa dilatih. Karena latihannya apa? Gampangnya mungkin latihannya di rumah, lagi mandi, atau di depan kaca, kalau lagi ngaca, terus aja ngomong. Tapi cara ngomongnya, mungkin nada suaranya bukan jadi keras atau tegas, tapi suara yang dikeluarkan itu lebih bulat. Jadi buka mulutnya mungkin lebih besar lagi. Itu bisa dilatih sebenarnya. Dan itu akan bisa meningkatkan tanpa sadar nantinya, kalau bicara depan umum, suaranya nggak hanya lembut, tapi bisa lebih kencang. Jadi hal-hal ini perlu banget, mengenali kemampuan kita. Selanjutnya. Persiapan. Yang namanya public speaker yang baik, itu harus selalu bisa persiapan. Dan persiapannya itu apa aja sih? Pertama, kumpulin informasi. Kayak misalnya, kalau kita jadi pembicaranya dengan topik tertentu, misalnya kalau jadi topiknya, misalnya tentang membuat video, misalnya. Kumpulin informasi. Oh, membuat video yang baik seperti apa? Video itu apa aja sih? Yang dibutuhkan apa aja sih? Orang-orangnya perlu pakai tim nggak? Kumpulin informasi. Abis itu, tentukan tujuannya. Tujuannya kita hari ini, kalau berbicara di orang-orang audiensnya kita ini, apa? Mempengaruhi, mau melakukan aksi, atau memberikan suatu pengetahuan saja. Harus ada tujuannya. Tujuan ini akan membantu kita melakukan struktur-struktur di dalam pembicaraan kita. Selanjutnya, kita tambahkan juga faktor-faktor apa yang kita mau pakai. Misalnya, pakai gambar. Kalau saya bikin slide, saya demennya selalu ada warna-warni. Karena menurut saya, warna-warni itu selalu akan membantu orang lebih senang untuk melihatnya, dan lebih terus memperhatikan slide atau si pembicaranya. Makanya saya di kelas, kalau saya diundang jadi pembicara, saya selalu suka warna-warni. Nah, ini bisa dipakai juga, atau ada juga kadang-kadang pakai gambar, atau mau pakai video. Ini semua bisa ditambahkan. Key factor. Jangan lupa ada strukturnya. Strukturnya itu penting. Jadi ada pembukaannya, ada misalnya arahnya kayak saya tadi, itu kualitasnya dulu, baru sekarang kita masuk ke tahap framework. Jadi apa saja yang bisa dilakuin, kalau nanti mau jalanin. Strukturnya dibagi. Jadi kadang-kadang kata orang, ada yang namanya pembukaan, terus ada isinya, terus baru penutup. Tapi kalau kayak pembicaraan public speaking ini, mungkin ada sedikit, apa saja sih yang dibutuhin, dan apa saja yang harus dilakukan. Bisa seperti itu. Jadi bisa lebih gampang, dibandingin kalau kayak pembicaraan misalnya, atau kayak public speaking lebih ke arahnya akademis, biasanya memang harus ada pembukaan, isi dan penutup. Jangan lupa, ini yang paling penting. Terakhir, kita harus mau punya kemampuan untuk dievaluasi. Evaluasi ini penting loh. Dan evaluasi ini bisa kita lakukan dengan teman-teman sendiri. Kalau kita udah punya kesempatan untuk ngomong di depan banyak orang, nanti jangan lupa minta teman, eh, nanti liatin ya, apa saja yang udah oke, dan apa saja yang masih kurang. Karena evaluasi ini sebenarnya akan membantu kita untuk membangun lagi apa yang harus ditambahkan, apa yang harus ditingkatkan. Dan ingat, jangan lupa juga, kalau kita jadi teman yang memberikan evaluasi, selalu memberikan evaluasi yang niatnya membangun, bukan malah menjatuhkan. Karena namanya kritik sebenarnya, kritik itu harusnya kritik yang membangun, bukan untuk kritik yang menjatuhkan. Nah, jangan lupa juga, tadi persiapan itu selalu kaitannya dengan latihan. Persiapan udah ada, latihan harus dilakukan. Karena yang namanya latihan, selalu ada istilah kan, practice next perfect. Yang namanya latihan itu selalu bisa membuat sesuatu jadi lebih sempurna. Makanya, kita udah punya strukturnya, kita udah punya faktor-faktor apa yang mau kita bagikan, atau kita juga udah punya elemen-elemen, atau kita juga udah punya informasi, data, latihan. Latihannya bisa sendiri di depan kaca, atau zaman sekarang sebenarnya, yang paling gampang, latihan aja pakai handphone, dinyalain tuh selfie kameranya, sambil kita lihat muka kita seperti apa. Ini yang saya suka bagikan ke student saya, kalau mereka harus presentasi. Kalau mau lebih oke lagi, cari teman, cari waktu, minta teman, lihat bagaimana kita berbicara. Nah, ini akan sangat membantu, karena langsung ada audiensnya, dan itu akan membuat kita juga latihan untuk tatap muka. Makanya latihan itu penting. Dan akhirnya dengan latihan ini, justru kita bisa mempraktikan pidato, presentasi, sharing kita, dan bisa punya umpan balik juga nantinya, atau respon yang sangat membangun, hangat, dan konstruktif. Dan latihan sebenarnya akan sangat membantu kita, menguasai ketampilan kita berbicara. kuncinya cuma satu sih, latihan itu penting. Jadi latihannya itu, ya harus memang dipakai terus, dan kadang-kadang mungkin, kadang-kadang saya juga ada kasih idenya seperti ini, kalau belum dapat, kalau belum dapat panggungnya misalnya, kalau belum dapat kesempatan untuk berbicara depan umum, jangan pernah ngerasa kecil, tapi justru harus ngerasa, cari peluang gitu rasanya. Jadi cari peluangnya di mana? Nah, berusaha misalnya jadi moderator, jadi MC, coba menawarkan diri, boleh nggak saya hari ini jadi kok moderator, atau jadi moderator kedua, atau jadi host kedua, latihan kan sebenarnya. Nah, hal-hal ini justru juga dipakai, ngeliat kalau ada peluang di mana, kita pakai, atau kadang-kadang kalau lagi ada acara kecil di kantor, misalnya ada acara kumpul apa, yang sifatnya masih sangat internal, bisa coba minta juga, boleh nggak saya jadi MC misalnya. Nah, ini semua bisa akan membantu, ketika nantinya kita punya event yang lebih besar, punya acara yang lebih besar lagi audiensnya, kita udah siap, karena latihannya kemarin-kemarin udah macam-macam nih. Oke, selanjutnya. Nah, jangan lupa kita harus present, kita harus hadir. Nah, kalau jadi orang yang hadir itu, apa aja sih kita harus punya kemampuan teknis. Jadi, zaman sekarang, kalau kita pakai dunia digital ini, ya kita harus tahu, mungkin canggihnya harus tahu, punya lampu yang terang, kalau nggak nanti masa jadi pembicara gelap-gelapan, audiensnya mau lihat apa. Atau kalau misalnya di panggung, kita juga harus tahu, slide-nya mungkin kita harus klik, atau kita harus pegang mic, dan kita juga harus tahu, yang tadi saya bilang, kalau mau ada video, mau ada gambar, kita harus tahu posisinya seperti apa, bikin slide-nya seperti apa. Hal teknis, tapi ini juga hal-hal yang sangat gampang, sebenarnya harus kita pelajari, dan zaman sekarang, kita kalau mau buat-buat slide, mau cari gambar, mau cari video, itu makin gampang, karena sebenarnya, dunia internet ini sangat memudahkan kita, untuk membantu kita melakukan hal-hal yang dapat menambahkan di dalam elemen presentasi kita. Balik lagi, ini akan sama, sebenarnya kayak tadi dengan kata passionate, harus punya semangat, makanya kita harus bertenaga, bersemangat. Kalau nggak ada semangatnya yang ada, presentasi kita, kehadirannya kita, mungkin jadinya lesu ya, lemes, makanya kita harus semangat, harus punya tenaga, makanya ketika kita presentasi, orang yang hadir juga akan terus semangat, denger, dan nggak ngantuk mungkin, nggak bosen, tapi justru juga semangat untuk dengerin kita. Ini yang sangat penting sebenarnya. Kadang-kadang kalau menurut saya, kita kalau jadi pembicara itu yang tadi saya bilang, itu pembicara harus juga punya kehadiran yang bisa menginspirasi. Kehadiran yang justru bisa, menginspirasi ini bukan berarti kita malah mungkin jadi, pikirannya besar gitu, inspirasi, oh bisa menginspirasi dia melakukan sesuatu, enggak, inspirasi dari hal kecil aja sebenarnya apa sih? Ketika kita bisa memberikan mungkin pengetahuan kita, pengalamannya kita, atau kealiannya kita kepada orang itu. Karena orang itu hanya, oh saya jadi tahu ya, ada hal ini, oh saya jadi ngerti ya, ternyata ada hal itu. Itu sudah menjadi inspirasi loh. Dan ini menjadi hal penting, kita harus selalu berpikirnya ketika kita berbagi sesuatu, menjadi pembicara yang baik, itu justru kita bisa memberikan sesuatu, kita berikan misal pengetahuan kita, pengalaman kita, kalian kita, atau mungkin arahan, macem-macem. Tergantung tujuannya kan yang tadi saya bilang, tujuan pembicara, atau public speakingnya apa nih. Oke, selanjutnya. Nah jangan lupa engage, ini dua poin yang mau saya tambahkan. Kalau kita ngomongin engage ini penting, jadi kita ada koneksi, kita ada partisipasi, kita terhubung dengan audiensnya kita. Dan ini penting banget, kuncinya kalau di dunia offline, mungkin harus bisa, atau berani tetap mata langsung ke audiensnya kita. Dulu saya punya mentor public speaking, oke banget, waktu saya jaman-jaman jadi, masih jadi bachelor atau S1, saya diajarin ini, kalau kita nggak berani ngeliat matanya langsung, minimal kita ngeliat di daerah dahi. Ini kalau offline ya, di daerah dahi. Karena kalau mata kita udah ngeliat daerah dahi, itu sebenarnya mata kita udah sejajar dengan audiens kita. Jadi, kita kan kadang-kadang mungkin masih takut ya, ngeliat matanya langsung, kalau matanya ramah sih masih mending ya, kalau matanya mungkin agak-agak galak-galak dikit, kan serem juga, makanya kita bisa liat di dahi. Karena kalau liat di dahi, sebenarnya itu udah ada, buat audiens itu membuat mereka udah ngerasa, kita udah liat dengan mata mereka. Tapi sebenarnya ini latihan, lama-lama harusnya kalau udah dari dahi, berani juga ngeliat ke mata, turun dikit ke bawah. Jadi nanti kita lebih engage sama audiens kita, lebih terhubung. Karena itu penting, kontak mata itu penting. Makanya saya bilang kalau di dunia online, atau digital ini, sama aja. Kita justru harus bisa lihat di screen terutama. Kalau misalnya arah kameranya mungkin posisinya di mana, nggak masalah. Yang penting coba untuk liat di screen. Jangan sampai kita nunduk-nunduk terus, atau ke samping, nutupin, belok kanan, nggak bisa. Itu nggak engage. Kayak aja, sama aja kan, kalau kita liat video, di social media kita, atau ngeliat gambar, kita nggak suka kali ya, kalau ngeliat gambar yang namanya itunya, jadi pembicara, atau ada yang lagi ngomong, tutorial gitu misalnya, tapi mukanya nggak ke kamera gitu, mukanya kemana. Kita kan juga bingung mau dengerin ya. Nah, sama sebenarnya rasanya kayak gitu. Dan kita harus menjaga suasana, harus terus komunikatif. Ini yang tadi, sama juga kaitannya, sama kualitas. Yang tadi saya bilang, ketika kita mau jadi orang approachable. Makanya kalau mau jadi orang approachable, kita juga harus bisa punya kemampuan, untuk terkoneksikan. Kalau kita bisa gampang dideketin, atau approachable, sama terkoneksi, ini satu hal yang nyambung. Makanya, setiap acara datang lebih pagi. Kalau jadi pembicara, datang lebih pagi, ngeliat suasana, ngeliat audiens seperti sapa, nyapa-nyapa, itu penting. Dunia online juga sama, bisa datang lebih pagi, bisa ngeliat suasana partisipan, ini seperti apa sih, atau ngobrol dulu dengan panitia, itu penting. Bantu kita juga, untuk apa sih? Relax. Sebenarnya kita udah latihan, untuk ngomong dulu kan di awal, bantu tuh suasana kita, jadi lebih enak, lebih relax. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga yang saya mau tambahin, kita harus bisa evolve. Kalau kita ngomongin bisa evolve, itu kita berkembang, atau bertumbuh. Jadi, yang tadi saya bilang, kalau tadi saya udah bagiin kualitas, saya udah bagiin framework, di mana kita harus berputar terus, untuk proses kita kembangin, sebenarnya ini adalah proses apa sih? proses pembelajaran, dan proses perkembangan, yang terus berlanjut. Jadi, sebenarnya, yang namanya pembicara yang baik itu, selalu bisa, asal kita terus mau belajar, dan mau mengembangkannya, untuk lebih baik. Makanya selalu berkelanjutan. Kenapa sih berkelanjutan? Saya bilang gini, dulu itu kan era digital belum ada, jadi kalau pembicara-pembicara zaman dulu, di zamannya offline, mungkin belum terlalu, pakai slide misalnya, belum terlalu pakai gambar, pakai video, nah ternyata perkembangan sekarang, kita bisa didukung ini, ini bisa bantu kita, untuk jelasin apa yang mau kita sampaikan, untuk memperkuat apa yang mau kita sampaikan. Makanya ada proses pembelajaran yang lebih lanjut. Atau sekarang malah gantinya, kita ngomongnya sekarang di depan Zoom, di depan Google Meet misalnya, macam-macam kan sekarang platform. Nah kita juga harus punya pembelajaran, oh nanti, yang tadi saya bilang, kadang-kadang harus di tempat yang terang, puter, eh sorry, nyalakan video seperti apa, nyalakan suara kita seperti apa, kita juga harus tahu. Nah ini sebenarnya penting kan pembelajaran, makanya dari zaman dulu, zaman sekarang, pembelajaran itu, berkembang itu ya terus berkelanjutan. Dan jangan lupa, tadi saya bilang, harus mau mendapatkan evaluasi, karena mendapatkan umpan balik, atau respon tentang konten dan presentasi kita, yang membangun ya, itu akan sangat membantu kita. Akan sangat membantu kita, bagaimana kita harus mengembangkannya lebih baik, atau justru kita bisa melihat, apa yang masih kurang. Nah ini akan menjadi hal yang penting, makanya saya bilang cari teman, atau cari orang, yang kita bisa percaya, bisa memberikan kritik, tapi kritik yang membantu kita, kritik yang membangun. Terakhir, jangan lupa, kita harus bisa mendapatkan, pemahaman jelas, tentang apa yang perlu ditingkatkan, dan apa mungkin yang perlu dikurangin. Jadi, F of di sini, perkembangan ini, bertumbuh ini, adalah suatu proses ya sebenarnya, buat kita semua, ketika kita belajar, nantinya jizung-jizung harus berkembang lebih baik. Dan circle-nya ya, sama, lakuin, jalanin, public speaking-nya, dapat respon, evaluasi, tingkatin lagi, praktis lagi misalnya, persiapan lagi. Terus, sifatnya tadi kan, kayak lingkaran, kalau framework ini, jadi bukan tingkatan, tapi lingkaran, berputar terus, dijalanin terus. Next. Dan jangan lupa, yang terakhir, kita harus bisa punya network. Kita harus punya kemampuan, ber-networking, atau berjaring. Berjaring ini penting banget. Kalau kita udah ada kesempatan ngomong, jadi pembicara, itu kemampuan network penting banget. Kita harus bisa ngobrol, sama audience misalnya, ngobrol sama narasumber yang lain, ngobrol sama panitia, karena yang namanya networking, zaman sekarang paling penting. Mau di dunia offline, di dunia online, networking itu akan membantu kita, untuk macam-macam. Kita nggak pernah tahu, nantinya mungkin kita bisa punya project bareng. Kita misalnya bisa punya, assessment bareng misalnya. Kita juga bisa punya, evaluasi bareng, macam-macam. Atau di dalam kerja, mukanya kita bisa punya, program bareng, nah itu juga bisa dibantu. Makanya network itu penting, dan latihan network itu dari, teman-teman dulu, peer group kita, kelompoknya kita, tapi juga bisa ditingkatin lebih lanjut, mungkin ke audience yang sebenarnya, kadang-kadang bisa jadi stranger buat kita, atau orang asing. Nah ini semua akan sangat berguna, di dalam public speaking kita, dan juga kemampuan berbicara, yang nantinya bisa ngembangin, kemampuan berjejaring kita, atau temenan kita lebih banyak. Next. Mbak Fiona, waktunya sedikit lagi ya, karena kita akan lanjut tanya jawab. Sip. Pas banget, ini slide terakhir. Terima kasih, thank you udah dengerin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain, apa yang mau dibagi, silahkan. Terima kasih banyak Mbak Erli. Oke, terima kasih sekali Dr. Fiona, materi yang sangat luar biasa, keren banget. Dari tadi tuh komennya adalah, komennya jumpa. Oke. Dan ini sudah pertanyaan, yang bisa ya, dan juga nanti ada Mbak Tami. Mbak Fiona, masih bersedia 20 update lagi, ada di sini. oke, boleh 20 menit lagi. Oke, ini audionya, ini audionya, ini berkumpul. Oke, ini audionya, ini berkumpul. Terima kasih 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 Nami aleik, dada hana em uppeiki. Melka hvenær, þaftar koma sem í dag að deftadami. Nami, servetinu koma sem borði. Laken, engangatumρά, sem samurstu koma sem nægumvitað. Til, 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 til. En hann en lengur lítið koma? Ég er mér skáti kíldi koma sem sem ekki. Terima kasih. 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 Baik. Terima kasih. 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 Pertanyaan, ketika ngatasin trauma, gimana sih ketika kita pernah punya pengalaman yang baik di depan banyak orang? Ingat, dalam hidup kita mungkin pasti ketemu hal yang tidak menyenangkan, tapi karena nanti suara kita pun mungkin masih terdengar kecil, tapi minimal kita bisa udah punya poin-poin, kita udah punya informasi, kita punya data yang kita mungin. Minimal apa yang kita sampai, kita akan punya pengalaman, punya momen yang lebih baik lagi. Kita move on, kita berpikir kita akan lebih baik ke depannya nih. Siapin latihan, kita akan membantu. Kita justru bisa nyambung sama orang yang lebih buah ini. Dengan senior-senior ini, ketika kita punya kata-kata keyword atau kata-kata yang memang sesuai dengan mereka, Kata-kata keyword dari awal, pesertanya itu mungkin punya background yang berbeda. Gak apa-apa kalau punya misker informasi yang sebenarnya kita bisa bantu. Terus ada lagi yang bertanya. Tanya jawab itu di akhir atau boleh di tengah-tengah? Orang tangan jawab di akhir atau di awal, kita harus sampaikan. Jadi itu akan membantu ketika walaupun di tengah, Bukan karena itu tidak berbeda. Tapi memang sudah ada kesepakatan di awal. Jadi memang kita dengan audiens kita bisa punya kesepakatan di awal. Terima kasih. 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 kami mohon maaf atas kendala audio dan sinyal yang kurang baik dan kemungkinan juga sinyal yang berusaha untuk mengatasi permasalahan sinyal dan jaringan dan jaringan Bapak, kami mohon maaf sebetulnya kemungkinan sesi ini karena terkendal Bapak, kami mohon maaf ya Terima kasih Bapak Erli, terima kasih buat para peserta Bapak, Ibu dari seluruh Indonesia Terima kasih sudah mendengarkan Mohon maaf untuk segala jalan yang ada Se Happy bed kamiそして somebody because of the Otherwise of the 바로 tell me to That is That is se Get that hour